Pengakuan Irjen Verdi Sambo ke tim Suspolri bahwa membunuh Brigadir Nofriansya Yosua Huta Barat atau Brigadir J karena telah melukai harkat dan martabat keluarga akibat tindakan kepada istrinya Putri Candrawati di Magelang. Hal ini dinilai oleh pengacara keluarga Brigadir J yakni Kamarudin Siman Juntak adalah omong kosong dan suatu kebohongan serta upaya Sambo menciptakan skenario baru. Menurut Kamarudin motifnya adalah dendam lama karena Irjen Verdi Sambo menduga Brigadir J telah membocorkan hubungannya dengan wanita lain ke istrinya Putri Candrawati atau Pece. Karenanya Pece beberapa kali mengancam suaminya akan melaporkan ke atasan Verdi Sambo sekaligus melaporkan sejumlah bisnis gelapnya mulai dari perjudian, sabu-sabu, penjualan miras, dan mobil air. Itu sebabnya kata Kamarudin pada 21 Juni 2022 Brigadir J curhat ke kekasihnya Vera Siman Juntak bahwa ia diancam oleh skuad lama atau ajudan lama yang dekat dengan Irjen Verdi Sambo bahwa ia akan dibunuh dan dibantai. Kemudian kata Kamarudin pada 2 Juli mereka pergi ke Magelang dan Brigadir J bersama ajudan lainnya mengawal Putri Candrawati dan Irjen Verdi Sambo. Di sana mereka merayakan perayaan utah perkawinan Irjen Verdi Sambo dan Putri Candrawati yang ke-22. Kemudian akibatnya Irjen Verdi Sambo emosi pulang duluan ke Jakarta untuk menyiapkan dan merencanakan pembunuhan ke Brigadir J yang dianggapnya biang kerong hingga Putri Candrawati tahu segala perselingkuhan dan bisnis gelapnya. Bahkan Putri Candrawati menanyakan ke adik Brigadir J apakah libur atau tidak. Artinya dari pecakapan WhatsApp itu kata Kamarudin hubungan ibu putri baik dengan almarhum Yosua atau Brigadir J dan adiknya sangat baik. Namun kata Kamarudin penyidik saat ini memang menerapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Terima kasih telah menonton!